Halo semuanya, kembali lagi sama aku kali ini aku bakalan ngasih rekomendasi penginapan hoster yang ini tuh beneran murah buat kalian yang penasaran ini tuh dalamannya kayak gimana nah lanjut aja deh ya teman-teman ke videonya karena aku udah kesebar banget ngasih tau ke kalian jadi sekarang aku tuh lagi ada di darmo residens ini tuh ada di belakang paster gitu ya guys ini masuk lagi ke dalam gang terus ini parkirannya gede ya guys ya terus juga ini muat mobil cuma beberapa aja lanjut sekarang kita ke lantai atas karena yang di bawah itu cuma ada parkiran dan juga ada cafe gitu terus untuk penginapannya ini ada di lantai atas dan ini tuh kayak semacam kosan kali ya soalnya ini tuh belakangnya residens dari luarnya aja ini aku lihat beneran emang bersih tempatnya terus lagi sekarang kita lanjut masuk aja deh ya guys ya ini ke front office-nya terus ini di depan emang beneran estetik kali ya tapi ini tuh banyak kabel-kabel gitu dan disini itu dan disini itu kalian tinggal sebutkan aja nama kalian terus dari aplikasi mana nah aku itu sekarang kebagian di lantai 1 aku lupa lagi kenapa ya aku tuh gak minta aja gitu ya di lantai 2 dan disini tuh udah ada pantry ada dapur dan juga ada hiasan yang tadi tuh ada ikan hias gitu akuarium dan ini beneran cerah banget bandung hari ini meskipun tadi agak gerimis gitu ya guys ya tapi ini emang langit bandung emang cerah banget terus ini gak terlalu gelap banget karena diatasnya kelihatan ada awan-awan gitu dan ini menurut aku udah bersih banget ya untuk semacam kosan gini terus aja ini tuh aku mau ngasih rekomendasi ke kalian karena ini beneran bagus banget aku nginap ini lupa lagi di kamar apa pokoknya mah dan ya ini tuh lengkap ya udah ada AC terus ini ada tempat tidurnya yang beneran nyaman dan menurut aku disini tempat tidurnya udah mumpuk ya guys ya disini aku dapet 373 ribu aku dapetnya dari travel loka dan ada lemari terus kacanya juga ini super-super what it aku gak ada ngerasa bantalnya keras atau kasutnya yang keras ini aku nyaman-nyaman aja buat kalian yang penasaran gitu ya harga weekdaynya itu ada di sekitar 200 ribu kalau misalkan weekend ada di 300 ribuan sebenarnya ini hotelnya standar tapi yang aku notice itu kamarnya emang beneran bersih aku kali ini beneran dapet yang nyaman kamarnya dan ini super-super it banget kalau misalkan kalian kesini terus lagi ini ada toiletnya juga beneran bersih aku gak ada masalah sama sekali terus lagi ini kenapa ya kacanya malah kayak liatan warna kuning aku gak tau ini tuh emang ada kaca warna kuning atau emang gak tau gitu ya karena aku ngerasa ini cerminya kayak ada warna kuningnya gitu deh tapi aku gak bermasalahkan gitu karena aku selama ini aman-aman aja sih guys ya dan ya ini sekini aja video dari aku sampai ketemu di video selanjutnya bye